Ya, disebut-sebut sebagai jersey tersanggi se-Indonesia, jersey resmi Persebaya Surabaya dilaunching Senin kemarin. Jersey buatan dalam negeri ini dibuat dengan material terbaik sehingga anti-bau, cepat kering, anti-bakteri, ringan, dan anti-ultraviolet. Bagaimana bentuk dari jersey baru Persebaya Surabaya ini? Berikut liputannya. Persebaya Surabaya Senin malam resmi melaunching jersey terbaru yang akan digunakan untuk kompetisi Liga 2 PSSI. Jersey buatan dalam negeri ini diklaim menjadi jersey paling canggih di Indonesia. Selain dibuat dengan bahan terbaik, jersey juga anti-ultraviolet dan anti-bakteri sehingga tidak cepat bau. Dengan motif kroko atau kulit buaya, jersey yang dominan warna hijau ini juga terlihat modis dan khas Surabaya. Jersey tersebut akan digunakan untuk lagah home, sedangkan untuk away, Persebaya akan menggunakan warna putih. Persebaya juga melaunching kostum latihan dengan warna hijau muda serta kostum pemanasan berwarna hitam yang dipadu garis hijau tipis. Dari jauh begitu tidak kelihatan detailnya ya, tapi itu kalau kita pegang ada tekstur ya. Jadi kayak kita pegang tas kulit buaya, jadi ada tekstur buayanya. Dan itu untuk bikin, itu susahnya minta mohon, karena itu dari kain, bukan dari sablon atau dari sublimasi. Dalam kesempatan ini, Presiden Klub juga memperkenalkan 6 sponsor yang membiayai Operasional Klub. Sedikitnya 30 miliar rupiah lebih, dana telah digelontorkan demi kesuksesan baju lijo lolos ke Liga 1 PSSI. Tri Broto Purnawanto, Surabaya